Pemirsa Timarani, perempuan parubaya, warga Dusun Sekaladik, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, selasa sore diterkam harimau saat sedang membersihkan kebun miliknya. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat buka terkaman harimau. Nasib naas dialami Timarani, perempuan parubaya, warga Dusun Sekaladik, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Ia diterkam harimau saat sedang membersihkan kebun miliknya selasa sore. Ia terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit akibat buka robek di bagian kepala dan pipi kirinya. Hingga saat ini Timarani sedang dirawat di ruang bedah rumah sakit umum daerah Khotif Kuswain, Sarolangun. Ari, cucu korban menjelaskan sebelumnya warga sudah menemukan cicak bekas harimau di wilayah tersebut dan nasib naas nenek Ari yang sedang dikebun menjadi korban keganasan hewan buas tersebut. Ini merupakan yang pertama kalinya terkaman harimau di wilayah Kecamatan Batang Asai. Selain itu setelah dibawa ke RSUD Khotif Kuswain, Sarolangun pada pukul 04.00 dini hari, pelayanan medis langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban. Menurut Andri Adinata, dokter spesialis bedah RSUD Khotif Kuswain, Sarolangun, keadaan Timarani tidak mengkhawatirkan dan saat ini telah membaik. Lukan sementara Timarani terkena cakaran harimau di bagian kepala dan pipi sebelah kiri. Di jampak sebutan itu diperiksa, katanya dia digigit atau dicampang oleh harimau. Nah dari pemeriksaan, didapatkan luka di daerah pipi di sebelah kiri, sama di daerah tangku, tapi masih batas kulit kepala ya. Kalau untuk tanda-tanda vital pastinya stabil, ya. Jadi tidak mengkhawatirkan, ya. Kalau dilihat itu dia, kalau dia luka cakap, itu dia pasti lukanya itu enggak, tepinya itu biasanya tajam ya, sesuai dengan kondisi lukanya. Tapi kalau segi dalamnya juga, paling dalamnya itu lebih kurang 4 atau 5 cm untuk daerah kepala. Nah untuk yang daerah pipi, itu tepinya itu, dia tidak panjang tepinya ya. Mungkin itu cakaran mungkin ya, lukaan mungkin cakaran. Tapi dia tembus sampai ke pipi. Tapi panjang lukanya enggak terlalu besar. Warga berharap tim BKSDA Provinsi Jambi dapat segera melakukan penangkapan terhadap harimau tersebut, karena selalu akan menghantui warga kesempatan Batang Asai. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.